Saudara MN ini, bukannya dia yang tidak tahu tentang undang-undang ITE ini, bukannya tidak tahu tentang saksi yang akan dia terima, ataupun dia bahkan dia bukan tidak tahu dampak yang akan difimpulkan oleh masyarakat. Seperti yang sudah disampaikan tadi beberapa akun itu, akun-akun itu sudah lama sekali kita pantau, bahkan Saudara MN ini sudah pernah kita undang, kita panggil ke kantor direktoran cyber untuk diajak berkoordinasi, diajak berkomunikasi, dan diajak menyampaikan dampak yang akan muncul apabila Anda menyebarkan akun-akun yang bersifat negatif, itu sudah kita lakukan. Namun sampai dengan saat ini ternyata yang kita sampaikan kepada Saudara MN itu sepertinya tidak membekas dalam diri MN. Dia terus saja melakukan itu, oleh karena itu postikan yang terakhir ini kemarin terpaksa kita lakukan penindakan tegas ataupun penegakan hukum terhadap Saudara MN. Jadi bukannya karena ujung-ujung kok tiba-tiba pada saat sekarang ini MN kenapa ditangkep? Kita sudah melakukan beberapa upaya-upaya sebelumnya sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat akibat postingan ini terpaksa kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan berdasarkan laporan polisi dari masyarakat yang diterima oleh Dedeutara Tidak-Tidak-Tidak-Tidak-Tidak-Tidak. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penangkapan Saudara MN ini sudah memang sudah langkah terakhir yang sudah harus kita lakukan dan tidak ada unsur-unsur maupun muansa-muansa lainnya selain unsur penegakan hukum. Saya kira terima kasih.